Oke, selamat siang ya. Kita mau mereview orderan yang masuk untuk Alphard, Alphard ANH10. Nah, Alphard ANH10 itu ini, saya sih dikirimin foto depan mobilnya seperti ini, ya ini udah tipe AFS. Nah, di Alphard ANH10 ini, ownernya nggak tahu dia pakenya D2S atau D4S, tapi dia tipe AFS, dia bilang ada AFS-nya oke, kita tinggal ikuti saja. Nah, saya juga punya malnya, ini adalah projektor Toyota Alphard tersebut, karena Alphard sendiri kan banyak ya, dulunya kan bukannya ATPM, tapi CBU, kadang-kadang ada CBU Jepang, ada mungkin ada Australia, atau Eropa, atau apapun itu. Nah, tipe-tipe tersebut ada ANH10, ada yang udah facelift, ada yang tipe Velfire-nya, nah macem-macem ya, CBU mana, option-nya mana. Nah, saya juga agak bingung antara D2 atau D4, nggak ada masalah, tetapi kita punya malnya. Nah, kebetulan saya punya yang versi D4, dan saya juga punya versi yang D2, nah oke, nggak ada masalah. Nah, kita bikinkan bohlamnya bisa support D2 dan D4, ya. Nah, inilah bohlamnya, jadi untuk konversi dari HID ke LED, ya. Jadi, ini adalah bohlam konversi dari LED, apa, dari HID ke LED, ya, untuk Alphard ANH10. Bohlam ini 55W, jadi tanpa balas, tanpa driver, jadi balas bawaan pabriknya, biasanya kalau Toyota itu pakenya Denso, ya, Denso-nya itu nggak usah dilepas, tetapi sudah tidak dipakai. Tinggal cukup cabut soketnya, tinggal sambung ke kabel ini, plus minus 12V, dia langsung nyala. Jadi, simple, ringkes, mudah, ya. Balas originalnya, diamkan saja, tidak usah dicopot, kalau dicopot nanti bolong, tetapi kita hanya cabut soketnya saja, jadi soketnya tidak usah dipakai. Bohlam ini, DCP upgrade 55W, ya. Tipe double cooper PCB, LED ini adjustable 360 derajat, bisa ditarik maju dan didorong mundur. Bohlam ini tidak ngedrop, ya, 5500 Kelvin, mustinya sih masih tembus hujan, ya. Tujuan upgrade menggunakan bohlam ini, ya, tujuannya adalah supaya bisa lebih terang, ya, dan tidak panas, tidak merusak mica, tidak merusak bol mangkok dari proyektor. Ya, ini adalah proyektor Alphard-nya, ya, tipe AFS, biasanya tipe AFS pasti ada beginiannya, karena dia di bawahnya ada dinamo untuk muter-muter kanan-kiri, ya. Ya, seperti ini di bawah atau di atas ada dinamo, jadi AFS itu untuk muter-muter kanan-kiri, ya, untuk dia, mobil belok dia ikut belok, mobil ke kiri, ikut ke kiri, ya, segala macem. Nah, ini tinggal buka aja klipan ininya, ya. Nah, pasanglah ininya, ini, dudukannya, pasang dulu ke sini, ya, sudah dipasang, diklipkan, ya, tinggal bohlam masuk. Ya, tinggal bola masuk, dorong, selesai, tinggal tulisan juragan lampunya berdiri, selesai. Nah, ini tinggal sambung soket di bawah balas. Nah, AFS akan tetap berfungsi, ya, yang penting adalah kabel ini jangan nyangkut, jadi AFS itu dia bisa bergerak, jadi kabel ini harus free. Jangan kabelnya ditarik, biasanya orang saking rapinya di kabel TIS. Ya, kalau di kabel TIS, pas mau belok nggak bisa, ketarik. Nah, ketarik itu menyebabkan dia tidak bisa muter, AFS indikator dashboard menyala, jadi ini harus free, ya. Harus free, jadi supaya dia bisa bergerak, ya, sama seperti originalnya aja, ya. Karena LED ini sangat plug and play dan PNP, kita sudah bikinkan bracketnya untuk tipe D2 atau D4. Saya sekali lagi, intinya adalah Anda silakan order untuk mobil apapun, ya, Alphard, Harrier, atau Lexus, apapun itu. Karena sekarang juga banyak, ya, mobil Lexus jadi-jadian dari Alphard ke Lexus. Saya lihat di jalanan banyak bohlamnya macam-macam, ya, atau memakai bohlam yang masih versi HID, Anda mau ubah ke LED, ya, kita ready, lah. Ya, ANH 20, ANH berapapun itu, Anda tinggal kasih foto depan mobilnya, ya, kita akan coba bikinkan, ya, pemasangan sih PNP. Nah, buat Anda yang nggak bisa masangnya, kan datang ke bengkel, nih, silakan WhatsApp ke saya, 0898-269-3838, kita akan briefing, kita akan berikan tutornya, step-by-stepnya, langkah-langkahnya, ya. Karena banyak orang juga yang nggak paham, katanya ada orang yang Alphard ini memakai tipe H1, ya. Ya, sebenarnya kalau asli bawaan pabrik, Alphard itu ada yang pakai tipe D2R yang beredar di Indonesia, ya, D2R, D2S, D4S. Ya, itu aja sih, ya. Tergantung tipe tahun mobil, tergantung build-up mana, macam-macam, ya. Kadang-kadang ada Alphard, ada Velfire, ada Alphard facelift, macam-macam, ya, pokoknya intinya kita ready stock, ya. Tipe JL 55, 55W, DCP upgrade, produk dari Juragan Lampu. Boklam ini adalah Boklam Custom, ya. Oke, terima kasih.